Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Tuhan telah menganugrahi negeri ini dengan berjuta pesona, keindahannya ada di mana-mana, dengan daya tarik yang tiada habisnya. Dan Ewan kini tengah menikmati salah satu tempat terindah di negeri ini. Situ Pak Tenggang. Yap, keindahan alam di salah satu sisi kaki gunung Patuha ini sangat mengagumkan. Hijau, sejuk, Ewan merasa nyaman tinggal di hutan. Tuhan, gak apa-apa, gak tahu mal, gak lihat bis, gak apa-apa. Yang penting, Ewan selang. Keberadaan kebun stroberi membuat keindahannya semakin sempurna. Tak heran, tempat ini menjadi salah satu yang paling digemali masyarakat untuk berwisata. Minta stroberi! 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 Jap, ini adalah ular daun atau Trimeresurus al volaris. Ular ini tidak membahaya. Bahkan sangat berguna bagi petani karena merupakan predator hewan pengerat, musuh para petani. ini ular hujok atau ular bawang celeng ini gak bahaya nah justru disini ini mau membantu bapak dia disini disamping dia lagi berjemur dia menunggu mangsanya kalau mangsa atau makanan yang makan serbari apa? burung ini lagi nunggu burung jadi gak boleh dibunuh ini kita lepasin aja ya gak perlu dibunuh ini agak jauh sampai ketemu lagi sobat udah pak dilepas mak ini lagi pada diapain pak? dibersihin bapak yang punya stroberi? iya jalan-jalan di kebun stroberi sudah cukup saatnya membayar stroberi yang sudah dimakan aku bayar ya? iya jadi bapak makan berapa? saya makan makan tiga itu empat pak satu belum dimakan iya aku pakai daun pak ya? ini bukan daun uang yang berkedip lihat matanya terima kasih pak berbeda saya bawa terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati tunggu dulu sini dulu biar gak tersesat ini ada kecipan ini mah kerjaan pak producer pasti ada nih aduh ewan kecewa kasih uang 100 ribu padahal suruh aja yang bayar pak producer misi sudah di tangan saatnya ewan mulai berpetualang berburu kelinci hutan tugas yang terdengar ringan namun sulit dilaksanakan ewan bingung harus mencari di mana ya ewan akan menelusuri belantara di kaki gunung patuha ini siapa tahu di antara keragaman hayatinya ada sekelompok kelinci hutan yang tinggal di antara pepohonan ewan melihat seekor burung berkelebat sementara di atas sebuah pohon perdu ewan melihat seekor burung yang lain dalam jeratan rupanya seekor burung kutilang yang dijadikan umpan untuk menangkap burung lainnya benar juga anewon ini kerjaan para pemburu aduh 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 biar kapok kita lepas jadi yang ini ini adalah kutilang yang liarnya nah jadi dia merasa tertangtang dengan suara kutilang para pemburu ini akhirnya dia mendekat para pecinta satwa pantang melakukan tindakan ini satwa liar termasuk burung bukan untuk ditangkap melainkan untuk dilestarikan hati-hati kawan jangan sampai kena jebakan lagi notifik sub indo by broth3rmax